Pemirsa Asara masih terkait dengan mengkodoh atau mengganti puasa Ramadan. Ada yang mengatakan mengkodoh atau mengganti puasa boleh diniatkan sekaligus dengan niat puasa sunnah. Misalnya mengkodoh atau mengganti puasa dilakukan pada hari Senin atau Kamis, sehingga sekali puasa dengan dua niat sekaligus, puasa kodoh atau mengganti dan puasa sunnah. Apakah praktik semacam ini dibenarkan dalam syariat agama? Apabila kita sedang melakukan puasa mengganti apa-apa yang kita lewatkan pada bulan Ramadan, entah karena sakit, musafir, dan sebagainya, maka dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat apakah bisa kodoh itu digantinya pada waktu kita sedang puasa sunnah. Jadi misalnya kita suasa hari Senin atau hari Kamis sekaligus dengan niat mengkodoh, sekaligus juga puasa sunnah. Nah di sini memang para ulama berbeda-beda dalam penggabungan satu niat, penggabungan satu puasa dengan dua niat yang berbeda. Ada sebagian ulama yang mengatakan hal itu sah-sah saja, sebagaimana bolehnya orang mandi janabah pada pagi hari Jumat, sekaligus juga dia niatkan untuk mandi janabah yang sunnah untuk sholat Jumat. Dan itu sepakat seluruh ulama. Nah dalam hal ini contoh yang kurang lebih banyak didukung oleh para ulama adalah mengganti puasa kodoh itu pada hari Senin dan hari Kamis. Kenapa hari Senin dan hari Kamis? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, beliau suka sekali mengerjakan puasa di hari Senin dan Kamis, karena di hari-hari itulah amal-amal kita ini dilaporkan, dan beliau mengatakan, saya suka kalau saat amal-amal saya ini sedang dilaporkan ke langit, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Nah para ulama mengatakan bahwa dalam hal ini, mau puasanya adalah puasa sunnah, ataukah puasa kodoh, puasa wajib, dan yang lain-lainnya, yang penting keberkahan hari Senin dan hari Kamisnya. Oleh karena itu, apabila seorang mengkodoh puasanya, dan sengaja dia jatuhkan di hari Senin, maka dia akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Yang pertama dia mendapatkan kodohnya karena niatkan kodoh, yang kedua dia mendapatkan kebaikan puasa di hari Senin, yang dimana hari itu amal-amalnya sedang dilaporkan ke langit, dan juga demikian juga hari Kamis. Tetapi nanti puasa-puasa sunnah yang lain, para ulama masih berbeda pendapat lagi. Sebutlah misalnya puasa enam hari syawal, bisakah dia digabungkan dengan niat mengkodoh? Sebagian ulama mengatakan tidak bisa, sebagian lagi mengatakan bisa. Yang mengatakan tidak bisa, alasannya adalah bahwa puasa enam hari bulan syawal itu adalah bagian dari puasa Ramadan. Karena disebutkan dalam banyak hadis, man soma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan dan diteruskan, dan dengan enam hari bulan syawal, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sebagainya. Maka karena ini adalah puasa yang bagian dari bulan Ramadan, oleh mereka yang mengatakan tidak bisa digabungkan dengan kodoh, ya tentu ini menjadi sesuatu yang dalil yang sangat kuat untuk tidak bisa menggabungkannya. Bahkan nanti sebagian ulama mengatakan sebelum selesai kita mengkodoh, belum lagi boleh melaksanakan enam hari bulan syawal, walaupun itu adalah sesuatu yang sifatnya khilafiyah juga. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan enam hari bulan syawal itu adalah satu puasa yang berdiri sendiri, sebagai puasa sunnah, sebagai bagian dari puasa Ramadan, walaupun hukumnya sunnah, dan mengkodoh adalah sesuatu puasa yang lain lagi yang harus dikerjakan di luar itu. Nah apakah harus didahulukan kodohnya, ataukah enam hari syawalnya, nanti para ulama masih berbeda lagi, tetapi kebanyakan yang mengatakan tidak boleh digabung antara puasa kodoh dengan puasa sunnah enam hari bulan syawal.